Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi saya langsung saja ya, saya gak ada pembukaan, pembukanya udah dipakocok, udah banyak banget tadi kan. Jadi kenapa media online? Media online itu mengandung konvergensi media. Jadi kenapa dia sebut konvergensi media itu menggambungkan semua media masa yang ada. Jadi persis seperti kalau kita lihat di TV Desa, jadi semuanya tergabung menjadi satu. Ada media tulisnya, ada media audiovisualnya, dan sekali lagi mungkin ada media radio juga ya. Nah ini yang saya bilang, ini secara teorinya seperti ini. Ada Eridian Gines ini bilang, konvergensi media itu menyatukan tiga unsur. Ada computing dan information technology, ada communication network dan digital content. Ini konten yang ada di teman-teman ya. Communication network karena kita saling berhubungan dengan channel. Nah ini kalau yang media online seperti itu. Dan ini jelas tidak dimiliki oleh media-media yang mungkin sebeda media televisi, kemudian apalagi media cetak. Media cetak yang dibawa ke majalah sudah membaca oleh pembacanya. Pembacanya selesai, sudah. Tidak ada komunikasi lebih lanjut. Kecuali kalau si pembacanya berkenan untuk mengirimkan surat membaca. Nah ini lebih kurang evolusinya seperti ini loh. Dari tahun berapa ini, 1920-an kebenaran sudah ada yang membuat ya. Jadi kita tinggal konvergensinya seperti apa. Jadi dari dulunya terpisah-pisah, ada mesin ketik, ada telpon yang dulu masih mungkin kayak dialing ke itu. Kemudian ada televisi tabung dan sebagainya. Ada video beta AMAX, ini ada generasi video beta AMAX sekali ya. Dan di sini juga ada CD dan sebagainya. Dan semuanya berkumpul menjadi satu. Sekitar tahun 2020-an ini menjadi gadget yang kita gunakan saat ini. Jadi fungsi gadget yang kita punya ini sebenarnya multifungsi. Jadi bisa untuk kamera, bisa untuk rekam, dan sebagainya. Sikutnya, jadi new media atau media yang baru. Ini mulainya memang ada dari Amerika. Ada riset, ada membuat prototipe. Sebagainya tahun 1969, kemudian terbentuk dengan ARPANET. Kemudian dari situ terus melanjut bumbu krus, sampai akhirnya tahun 6 bulan jadi personal computer. Waktu itu mungkin kalau di tahun 1995, kebetulan saya SMA-nya selesai 1995. Jadi masih, memang waktu itu komputer 486, 386 seperti itu, itu sudah luar biasa canggih pada saat jauh. Sekarang sudah ketinggalan zaman sekali. Tapi itulah, mereka bertumbuh terus. 1997 sudah mulai ada media sosial pertama kali. Ini tidak ada awalnya untuk media online sudah mulai di sini. Nah, media baru, yang kita bilang media online ini punya kekuatan. Dia bisa menjangkau order yang lebih besar. Kalau bisa dibilang, belum. Nah, karena kan konsep dari internet tadi sebagai backbone dari media online ini kan memang menghubungkan semua komputer ini. Dimanapun dia berada. Dia memiliki level interaksi yang lebih. Kemudian ini, kalau itu berubah media, kepemilikan medianya belum diregulasi. Siapapun bisa punya media. Ada punya Facebook, kemudian ada membuat sebuah kantor buka sendiri atau menyebarkan buka sendiri buat halaman Facebook Anda saja. Bisa. Nah, itu yang belum diregulasi. Kan tidak ada yang bisa mengregulasi. Yang pemerintah, oh, kalau kamu menjualkan berita, kamu harus izin kepada pemerintah. Oh, tidak ada seperti itu kan. Kalau di Facebook ya, seperti itu. Kemudian, sinkronisasi antara penyiriman dan penyiriman besar. Tidak langsung. Kemudian, ada pola konsumsi. Informasi ini cepat sekali perubahannya. Berubahnya terus. Kemudian, ada keseimbangan antara produsen dan konsumen. Seolah-olahnya seperti itu, ini bisa dibaca sih ya. Kalau ini, tidak ada penyakitnya. Nah, kita baru masuknya sedikit ke dunia online sebelum. Karena saya bilang tadi, dia kan ada gunanya melalui dunia online dengan media online. Berkaitan terat sekali. Karena kita dalam konteks ini kan biar sebagai manjur besa. Jurnalistik, kita sudah paham. Teman-teman ada jurnalistik, paham. Itu kegiatan peliputan, tulisan, penyebar ruasaan informasi. Jadi, ada peliputan. Ada penulisan, ada penyebar ruasaan informasi melalui media masa. Itu jurnalistik. Ini sudah konsert lama, jaman-jaman orang, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, ada online yang artinya adalah digital atau internet. Kemudian, ketika itu diserebunkan, digabunkan. Dia menjadi kegiatan peliputan, penyebar ruasaan informasi dan berita melalui internet. Jadi, berbeda medianya. Jadi, setelah internet dimulai digunakan, media masa online pertama ini ada di Amerika. 192. Kikaduk Tribun. Kemudian, media online ini semakin meningkat, semakin masif setelah peristiwa 1911. Nah, kalau di Indonesia, media online yang pertama, ini juga berbeda dari publika online. Ini tahun tanggal 1995. Jadi, jurnalisme online, dalam media online itu punya banyak sekali keunggulan. Jadi, ada online researching and reporting. Jadi, rangenya tadi kan karena tidak terbatas. Jadi, kita tidak bisa membatasi orang saja yang boleh aksi dan sebagainya. Ada dupen aksi dan sebagainya. Seperti itu. Jumlah datanya bisa dapat aksi juga luar biasa. Banyak sekali. Beda di jutaan, bilion, dan sebagainya banyak sekali. Dan kecepatan aksesnya. Kita bisa dapat mudah. Akses buku yang ada di Jakarta. Kalau misalkan kita ada di, misalkan, selayar atau kita ada di Papua. Itu sangat datang sekali. Dan pada saat buku itu juga belum berjuta. Kemudian, penyebar informasinya juga bersifat segera. Apa yang terjadi, misalkan, di Papua. Kemudian, kita angkat di media online. Ya kan? Dalam pengawasan jurnalisme. Jurnalistik tentunya. Itu bisa segera dengan mudah dibaca oleh rekan-rekan kita yang ada di Jakarta. Atau di Bandai Aceh sekalipun. Ini luar biasa. Segera saat itu berjuta. Ini tidak ada hitungan jauh. Kalau kan, koran dulu kan butuh waktu ya. Apalagi sudah waktu pandang masanya. Ada teknologi cetak jarak jauh. Sudah sangat canggih saat itu ya. Itu juga masih kalah cepat ternyata. Ini meda online sangat cepat sekali. Saat itu juga return. Dan informasi ini yang cukup menarik. Informasi yang disebarkan ini multimedia. Bentuknya tidak hanya tulisan saja. Tapi bisa tulisan, bisa foto, bisa grafik. Bisa audio, bisa video saja. Ini tergantung dari kreativitas. Akhirnya kan di situ ya. Kemudian ini, terarsip. Ini yang agak-agak keunggulan juga. Karena otomatisnya kita tulis di media online. Itu bisa terarsip. Terarsip ya. Google juga bisa menyimpannya secara langsung juga. Kemudian interaktif ini yang penting. Misalkan saya dengar berita ada di mana? Misalkan ada di Madura. Ada seperti ini. Ada di online. Saya bisa langsung tanya di situ. Dari apa kontak persen yang ada di situ langsung. Ini kejadiannya bagaimana? Apakah ini? Jadi ada interaksi. Kalau koran dulu kan tidak bisa. Ada warna-warna milis. Dan berita dari sebuah koran. Sudah di lembaran koran. Kita mau nanya. Ananya di mana? Kita harus tunggu beberapa hari dulu kan? Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.